Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi santai saat ditanya soal bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo yang tampil mengenakan pakaian kemeja garis-garis hitam putih. Menurut Muzani, mengenakan pakaian kemeja kotak-kotak bergaris maupun berwarna putih selama menutup tubuh tidak menjadi masalah. Diberitakan sebelumnya, bakal calon presiden, Baca Pres dari PDIP Ganjar Pranowo terlihat mengenakan kemeja lengan pendek dengan motif garis-garis berwarna hitam putih saat hadiri silah turahmi 1 Muharam 1445H bersama relawan pendukung di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 19 Juli 2021. Dalam sambutannya, Ganjar mengungkapkan bahwa motif kemeja itu merupakan desain yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Ganjar juga mengungkapkan bahwa desain baju tersebut diberikan Presiden Jokowi saat mereka makan siang bersama beberapa waktu lalu. Dalam acara itu, seluruh relawan yang hadir juga tampak mengenakan kemeja dengan motif dan warna yang sama dengan Ganjar. Di dalam sambutannya, Ganjar mengungkapkan alasannya mengenakan pakaian kemeja dengan motif garis-garis hitam putih. Menurut Ganjar, hal itu sebagai penanda bahwa dirinya bukan orang yang abu-abu dalam mengambil sikap. Termasuk, soal mengambil keputusan dalam situasi sulit, Ganjar juga meyakini bahwa seluruh relawan pendukungnya bukanlah orang yang abu-abu dalam bersikap. Saya yakin yang hadir di sini sudah memilih pada sikap itu, mudah-mudahan kita sama, tegas Ganjar. Diketahui, penggunaan kemeja dalam kontestasi pemilu pernah dilakukan oleh Jokowi bersama Basuki Cahya Purnama atau Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta di tahun 2012 lalu. Saat itu, keduanya mempopulerkan diri dengan mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna merah. Bahkan, kemeja itu sempat tren di kalangan masyarakat umum. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!